Ini berarti pemakaman di tengah jalan ini ya Lah ilah ilah loh Saya gak yakin sih bisa dilalui kayak gitu Soalnya ekstrim banget teman-teman Sama dengan jalan sih saya mah Aduh Tuh Edan jeking banget Itu tuh 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 Gak tau itu udah pohon Kalau pulang kerja malam itu kayak uji nyali ya Oke baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya disini teman-teman semuanya Pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kalian untuk menerabas jalur Kita dari Gerumbul Dukuhuluh ke Gerumbul Bumiwastu Seperti apa perjalanannya Kalian wajib menyimaknya teman-teman Ini jalurnya bebatuan seperti ini Saya gak yakin sih bisa dilalui kayak gitu Soalnya ekstrim banget teman-teman Ekstrim banget yakin Jalurnya hanya Apa ya Tatahan batu seperti itu Dan bisa kalian sendiri juga ya Ini adalah hutan cengkeh guys Ini banyak sekali tanaman cengkeh Apakah di depan sana ada sesuatu lagi ya Oke kita akan mencoba menembus ke Bumiwastu melalui Tengah hutan Oke Wush Yang bener aja kak Maju kak Roda depannya jengat Gak bisa ini Roda depannya jengat lor Saya sama kebang gunung desa ya Dan karena ini motorku udah halus sekali rodanya Kayak belut Jadi perlu ini ya teman-teman Ngacar-ngacar ngegas-ngegas pol gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Itu selip kang Rodaku anu ini sih Maju sampe Apa namanya Rodaku Halus banget Pokoknya Semulus pahhajan Aduh Yakin Efek roda halus ya guys Ini harus dituntun ini ya Sama dengan jalan sih saya mah Kalau begini ceritanya Buset Tau kayak gini aku bawa trail kang Sumpah Ya Allah Tau kayak gini aku bawa trail kang Ya Allah Lur tempatnya ya Ini kita Langsal trek-trek ya Lur Wow Istimewa sih lokasinya Tapi kalau nanjak-nanjak Terus kayak gini ya Sama dengan ya Jalurnya teman-teman Ini Iya kalau bawa trail ini enak-enak aja sih Sampai masih bisa bonceng terus Kalau bawa ini Agak menantang dikit ya Uh ada bambu lancip banget Hati-hati kang Dan mulai Aduh Aduh Kurih banget Kita kena kayu guys Kakinya guys Mantap Uh ya Allah kang Yang bener aja Sampai nunjukin jalan Seperti ini ya Yakin masih bisa apa enggak ini Yang bener aja itu jalur tanah itu Jalur tanah seperti itu Wah ini hutan rumpun bambu guys Yang lewat sini kan yang punya kebun bisa Yang punya Yang lewat Yang punya kebun Oh kayak gitu Ini cerita mistisnya disini ada Pakainya kang Karena ini ditempatin sampean toh Ini sering muncul Seperti kuntilanak gitu Sering muncul kuntilanak Di sebelah kiri Wih Kalau di sebelah Ketul lagi kesana itu Ini kan kirinya jurang kang Tersebelah Kiri itu Waduh Ya Senter guys Senter guys Tadi yang ada Pertama opening itu Ya Kalau kita jalan turun Kiri terus ada Cungai kecil Itu arah ke Kedung Kelong Kalau Orang sini menamai itu Kedung Kelong Kedung Kelong Tempat apa itu Ya Enggak tahu itu Apanya Ceritanya gimana Karena dulu pernah ada yang Di bawah Kelong Tenggelam di situ Iya Di gedung itu Jadi itu dinamai Kedung Kelong Seperti itu Kelong Wewe ya teman-teman Jadi di bawah sana ada Sungai Atau Kedung Ya tempat Sungai yang dalam Itu pernah diketemukan oleh Seseorang yang terbawa Kelong Wewe Diketemukannya di situ Saya jawab belum ada Kayak apa Masih kecil itu Oke 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 Ayo kang lanjut kang Ini menantang sekali jalurnya Nah serius Saya Coba ya Bismillah Satu Tiga Satu Om Gila Jalur kayak gini Agak gila sih ya guys ya Dan Saya itu hanya yang ditakutkan Ini kan maksudnya Jalurnya kan agak lebar juga Ini maksudnya Yang saya takutkan itu kang Bukan Bisa masuk ke pendud Udah selesai Wuh ya ampun guys Jalur apa ini Bukan jalur manusia ini mah Ini jalur terbengkalai Jalur terbengkalai Jalur terbengkalai Oh jalur terbengkalai Dulunya mau diaspal gitu Oh tapi enggak jadi Karena ada longsoran Oh kayak gitu Oh iya ini ada Tataan-tataan batunya ya Tataan batu sana Oke Ada 2 meteran lebih lagi udah jadi kebun lagi wih kanya ada yang menantang lagi buset ini aku apa namanya ya namanya saya bukan orang sini ya saya hanya ditunjukin sampai ada lokasi bisa ditembus lewat tengah-tengah hutan loh ini dia lor woyuh eh nih kongkang tuh kayak melibung alas dening ya seperti masuk ke hutan ya temen-temen waduh oh banyak hewan turun ya kayak monyet contohnya ini ya ini yakin bisa nih Bismillahirrahmanirrahim oke masih nanjak sedikit nanjak temen-temen masih nanjak terus loh median ada tempat yang seperti ini ternyata ya temen-temen saya baru tahu ini bisa nembus ke kampung bumiwastu di atas sana kecamatan Cilomok ya temen-temen kamu kuatkan Banyumas wuyuh Wow ih oh begitu tapi ini hanya 12 orang lah yang lewat sinilah resiko ya guys ya buset ini hutan cengkeh teman-teman kita coba berhenti ya spil-spil dulu lokasinya kan Oke Allah aku ngeliat apaan itu Hai ih aku tadi sebelum itu kayak ngeliat sesuatu di sana deh aku salah lihat ya ini buat apa apa nangkep burung apa namanya yang pasang jaring itu yaitulah jaring burung guys asik ini tempatnya nih pasti banyak burungnya kalau nih naik nih ya terus itu jurang ke Sungai Mengaji itu jurang Sungai Mengaji yang kalau dari arah sana itu ya itu ke sini kan ada tebing tinggi di atas ini Oh ini kita berarti di di atasnya ini ya di atasnya Wih bisa kayak gitu ya aku baru tahu malah ring masih banyak kerah di sana itu atas terus masih banyak kerah kalau sore katanya makanya kalau musim kemarau itu ya kemarau panjang iya itu pada turun ke kampung ya nyari makan lur di hutan udah nggak ada makanan kalau di sini ada tanamannya kayak singkong apa tuh sudah habis di itu garong ya sama hewan-hewan itu Wah yuk ini berapa menit lagi ke pemukiman kalau nggak jauh ya okelah siapa-apa yuk temuk pemukiman kita sampai di Hai panjang ada lagi oke oke siapkah kita coba yuk kita nembusnya sampai dimana loh teman-teman aku kayak gimana gitu ya soalnya pusat menurun pusat Allah Akbar Allahu Akbar jalur apa ini Kang jalan innalillahi guys ini tempat apaan guys Kang gunung desa kalau nunjukin jalan itu yang error-error seperti ini nih edang jeking banget Allah Akbar ayo 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 waduh di kamera mungkin nggak kelihatan nurun banget lor tapi aslinya ini nurun sekali lor waduh ya Allah oke oke siap ini perlu waspada banget sih Oh ini aku udah ngeliat lampu jalan itu loh waduh anda setah Oh sering ada yang nongol di sini ini ya oke itu kesana pemukiman tuh man yang kita lewat tempo dulu Oh ya tuh uh jadi serem banget guys ternyata bisa nembus kesini ya kita coba kesini dululah bentar lah ini lor tikungannya lor istimewa ya ini teman-teman sisi lain ya di perkampungan itu kayak gini tapi udah mending sih ada lampu-lampu jalannya rame pemukiman di atas ini Kang Oh rame oke ini masih panjang kesananya usat guys ini tebing sebelah kanan ya dan sebelah kirinya jurang wuyo kan gunung desa kalau menunjukkan lokasi tuh kokil-kokil begini yuk udah ini rumah-rumah ini woi woi ada rumah lor ya udah lah enggak serem kalau kesini yang kamu termbalik termbalik aja kita kita ngambil yang kesana aja woi coba lor kayak apa uh nurun banget lor ini kita katakan dari atas yuk ayuh hahaha edian sih sisi lain kampungnya Kang gunung desa ini ya ada tempat yang seperti ini nih udah bumiwas tuh ini ya berarti ya Oke ternyata lembusnya enggak panjang-panjang bahwa teman-teman tapi cukup menantang dan menguji nyali kalau sendirian ya itu jalan sebenarnya dulu rame tapi udah terbengkalai gara-gara ada longsor belum pernah dipakai sini belum rater belum ya dululah kayak gitu ah ih ini nurun banget lor ya Nurun dan dari sini ke sana ke sampai ke rumah itu udah jauh ya ada dua kilau kayaknya iya satu kilauan lah dua lebih itu baru ada rumah pertama baru baru ada beberapa kilau matur lagi buset ini jengking loh teman-teman ini saya lagi nurun ini tuh wuih kosong gini ya tempat iya ini sepi banget edan teman-teman ternyata ada jalur yang seperti ini ya Allah wakbar apaan itu Kang itu tuh 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 kata-kata udah pohon Astagfirullahaladzim apaan sih apa itu oh daun daun kering jangkrik aku kaget dulu lihat daun gitu aja aku kaget eh serem ya serem walaupun berdua itu buat temen aja sih ya guys ya jadi sampaian lewat sini sendiri nggak berani udah gelap-gelap pokoknya nggak berani gitu oh begitu oke 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 memang jalur ini berarti dikeramatkan ya Kang ya dan iya begitu teman-teman maksudnya kalau saya sendirian dibilang jangan sendirian ya giliran saya sendirian dibilang eh giliran saya sama temen dibilang enggak serem iya ada temennya ini tempat apa ini Kang naikkan ada tangganya gitu ya bagus banget kebun doang ada tangganya naik guys halus ya tapi kok sepi banget wuh guys kalian ini pemukiman yang diatas itu apa jalurnya tuh terlewat sini oke berarti kalau pulang kerja malam itu kayak uji nyali ya pulang uji nyali ya pulang sama dengan uji nyali ini lor serius wuh mana pemukiman kok masih jauh banget dah mana ini begitu ya guys edansi gila banget ini nurun terus dan apa namanya sepi banget ya Allah jalurnya rusak mana kalau enggak itu ya pulang malam itu kan uji nyali disini ya ini jalurnya iya nggak bisa ngebut lagian pada bagian-bagian yang rusak-rusak gitu loh temen-temen padan jepluk ya aspalnya ini enggak apa-apa satu motor pun ya padahal ini masih sore loh paling baru jam berapa sih jam jam berapa ya jam 12 ya jam 12 masih sore lah udah sepi banget lor tapi tapi emang sih mending warga enggak 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 keluar malam lewat sini gitu kan oh di sini baru ada rumah nih apa nih oh ini ya selang berapa metro nggak ada tetangganya ya itu apa enggak kayak uji nyali tinggal disitu ya kayak uji nyali ya itu kalau malam-malam ada yang kalau ada yang ketok pintu malam itu gimana ceritanya itu hantu ketok pintu pusat nurun banget lor edan mana ini pemukiman selanjutnya Oh ini ini lampu sebelah sana seberang-seberang sungai pusat Oh iya ya enggak enggak di jalur ini berarti ya mana oh ini oh iya gangnya sempit banget loh oke 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 nah ini baru ini oke siap ini cukup cukup menarik ya temen-temen jadi ada ada kampung yang di ketinggian jarang-jarang rumahnya kosongnya lumayan panjang gitu pokoknya gokil lah Kang ini kalau saya tinggal disini waduh diatas sana maksudnya ya melintasi jalur itu setiap hari yuk panas dingin lor ini kesini set silo banget apa enggak kurang silo lampunya gitu loh ini pasti kiri udah tahu aku Kang terus ini kanan iya pokoknya cari jalan yang kurun kayak gitu lor kalau dikampungnya Kang gunung desa dari atas itu pokoknya nyari jalur yang turun pasti sampai di jalur besar bawah sana itu eh Tian ada bukan polisi tidur ya polisi judubang itu oke ini ada pelang Oke siap ini perempatan dah oh kita kita lurus inilah siap ada jalur lagi teman-teman lumayan kosong ya jalur ini ya kalau disini udah enggak menguji nyali oh itu jalur kemana tuh oh kolam pagi jalur kosong itu gelap banget enggak lihat sih Hai ginilah nuansa kampung di eh ya suasana di kampung ya tengah malam teman-teman Hai suasana yang jarang dirasakan oleh sesiapapun Hai wah jalurnya banyak disini berjabat cabang ya Hai wih ini berarti udah desa apa gunung lurah ini gunung lurah ngikutnya ke desa gunung lurah kecamatan cinok temen-temen wah kok parah jalurnya ini lubangnya banyak banget sorry ya guys aku agak enggak bersemangat hari ini agak ini ngedrop aku serius oke wih ada tuguh ini kang ini tuguh apaan ini untuk tuguh monumen jadi jaring Hai put jadi jaring Banda Joeda desa gunung lurah kecamatan cinok apa ini maksudnya kang monumen pelagan palagan itu masa pemerangan oh masa pemerangan peperangan dulu ini perbatasan gitu istilahnya ya yang tercimpin oleh kolonel Bucet oh iya 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 berarti tokoh berpengaruh dulu ya ini kan yang buat diserang itu yang disini itu tepung dari arah sana kan peding oh disini tempat pembantaian serbu disini terang di sini itu tentara Belanda atau apa itu dulu tapi bukan makam ini kan ya dulu ada yang dimakamin di sini katanya Oh ini pemakaman dulu dulunya itu katanya yang pedat tewas di sini ya yang yang tewas di sini di dikubur jadi satu di sini iya iya pusat di sini kan adian di tengah jalan lho 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 ini saya baru tahu tentang ceritanya coba kita turun dulu oke kita coba turun dulu ini agak menarik ada sebuah ini jangan kesitu nutupin ini nah maksudnya saya mau ambil gambar kayak gini loh oke dan ini dia pujadi jaring ini berarti pemakaman di tengah jalan ini ya agak menarik ternyata ya kampungnya sampeyan ini ya tetangga berarti ya bunyinya tetangga kampungnya kan desa gunung desa oke lah teman-teman ini mungkin tidak terlalu panjang videonya ya teman-teman kita sampai di lapangan lah depan situ masih jauh gak lapangannya deket ya kita sampai lapangan lah nanti ini lapangan bagus juga lor dan saya pernah mengalami kejadian unik di lapangan tersebut teman-teman iya ada lagi jadi siapa tahu saya mendapati kejadian unik lagi di lapangan depan situ dulu pernah saya streaming kalau gak salah live streaming motor vlog gitu ya kayak gini terus di lapangan depan situ mendapati kejadian unik kayak gitu dan ternyata ada yang unik-unik kayak gitu ya tapi udah gak gelap kang udah gak gelap ya oh jah ini udah terang ini ini tuh lapangan teman-teman ini tuh lapangan tapi ada kejadian unik dulu saya mendapatinya ya disini ada yang lagi itu sih ya tuh guys lapangan ini guys tuh bagus lapangannya lor lebar ya eh burung kang itu burung kang tangkep gak burung apa ini perenjak kang perenjak kang Pohonnya kurang rendah Malah tambah tinggi Gimana sih Terbang udah Ke pohon yang itu ya Sebentar Ini aku kayak masuk Apa gitu lepas sendal Gak capek juga sih Lomba nangkap burung Gila emang ngapain juga Kabur lah Ini ngapain burung-burung sendirian Kayak gitu ya Jomblo kayaknya Burung jomblo Udah terbang kan Terbang lah udah Tuh lapangannya luas Ada podium Apa sih namanya Ya tempat itunya ya Mantap siwa Oke thank you buat semuanya Yang udah hadir disini ya teman-teman pada video kali ini Ya semoga terhibur Jalan-jalan malam Santai aja sih kayak gitu ya Gak ada explore-explore yang menantang Capek guys Bikin menantang-menantang Tapi kalian tidak Apa namanya share ya Jadi aku gak itu ya Kita nyari yang fan-fan aja Iya kita nyari yang santai-santai aja Wih pada kabur kan Pada pergi tuh Takut kali ya Kita digira intel Pakai film Senternya terang banget Mau ngejar maling Iya kan Kayak gitu Tuh Gebir-gebir Oke ya teman-teman Sekian dan terima kasih Buat semuanya Terima kasih juga Kan gunung desa udah di Ajak keliling Tempatnya sampean itu Yang gokil tadi Di awal video ya Itu serem banget guys Serius Aku pun merinding ya Oke buat semuanya Thank you Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita gelap-gelapan ya Ikut-ikutan gelap-gelapan guys Sering ada yang pada gelap-gelapan disini Oke Salam Rahayu Salam sukses Dan saya selalu buat kalian semuanya Dan Selamat Tinggal Jumpa lagi Kapan-kapan